Sebelum mendapat pangkat kehormatan, Pak Prabowo juga sudah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI dan sudah disematkan tahun 2022. Dan artinya apa? Bintang yang saat ini di... Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mendapatkan gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Pangkat terakhir Prabowo saat masih aktif di TNI adalah Letnan Jenderal, kini berubah menjadi Jenderal TNI, Purnawirawan, H.R. Gelar Jenderal Kehormatan tersebut diberikan pada Prabowo saat acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Namun faktanya pemberian gelar Jenderal Kehormatan tersebut justru menuai pro dan kontra. Di antaranya ada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, yang mendesak Presiden untuk membatalkan gelar Jenderal Kehormatan untuk Prabowo. Hal tersebut diungkap oleh Ketua YLBHI, Muhammad Isnur. Pemberian Jenderal Kehormatan oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo merupakan bentuk pengkhianatan mandat dari Komnas dan Kejaksaan Agung. Tentu ini juga membuat langkah mundur. Di mana bagian dari menutup langkah upaya-upaya untuk menghukum terduga-terduga Jenderal Pelanggar HAM berat, kata Isnur dilansir wartakotalife.com, Kamis, 29 Februari 2024. Lebih lanjut Isnur menyebut pemberian penghargaan itu juga bagian dari pemberian imunitas. Pemberian kekebalan bagi orang-orang atau siapapun yang terlibat dalam dugaan terhadap pelanggaran HAM masa lalu. Atas dasar itu, Isnur pun mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkannya. Kami mengecam dan mendesak Pak Jokowi untuk membatalkan pemberian penghargaan tersebut, tegasnya. Berbeda dengan Isnur, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menkopol Hukam, Hadi Cahyanto justru menilai pemberian gelar Jenderal Kehormatan untuk Prabowo tersebut sudah sesuai prosedur. Itu melalui proses dan sudah dilakukan semuanya, kata Hadi, Rabu, 28 Februari 2024. Terlebih, sebelum mendapatkan gelar Jenderal Kehormatan ini, Prabowo telah mendapatkan bintang yuda atau bintang tertinggi di TNI pada 2022. Sebelum mendapat pangkat kehormatan, Pak Prabowo juga sudah mendapatkan bintang yuda atau bintang tertinggi di TNI, dan sudah disematkan tahun 2022, terang Hadi. Hadi menjelaskan, proses yang dilalui Presiden untuk menyematkan bintang 4 kepada Prabowo itu pun masih sama seperti ketika menganugerahi bintang yuda kepada Prabowo pada 2022 lalu. Artinya, bintang yang saat ini digunakan oleh Pak Prabowo adalah itu juga sama dengan yang saat ini disematkan yaitu bintang kehormatan yaitu bintang 4. Jenderal full untuk Pak Prabowo, mekanismenya sudah sesuai, pungkas Hadi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.